Tidak memiliki jembatan penghubung, warga desa pemerian pesisir barat Lampung terpaksa menghanyutkan jenazah dengan pelampung ban bekas untuk melintasi sungai menuju lokasi permakaman umum. Saat warga ikut mengantarkan jenazah melintasi sungai, debit air sedang naik dan membahayakan warga. Jenazah salah seorang warga yang hendak dimakamkan, terpaksa tak bisa dibawa dengan keranda karena harus menyeberangi sungai dengan cara menghanyutkannya dengan bantuan pelampung ban bekas. Warga menaruh jenazah di atas ban, kemudian bersama-sama menyeberangi sungai yang debit airnya sedang naik. Lantaran, tempat permakaman umum berada di seberang sungai. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya akses jembatan yang dibangun di atas sungai yang menghubungkan antar desa. Upaya membawa jenazah ini pun terbilang berbahaya karena kondisi musim hujan, debit air sungai lebih menyulitkan warga. Kepala desa setempat mengungkapkan bahwa kondisi seperti ini sudah sejak lama terjadi. Aparat desa sudah mengajukan untuk dibangun jembatan, namun tak pernah mendapatkan respons. Memang yang menjadi gendala kami selama ini itulah akses yang memang kami butuhkan adalah jalan, jalan arah menuju ke TPU tersebut. Kenapa selama ini kami selalu merasa kewakaman dan khawatiran yang besar kepada masyarakat-masyarakat kami yang tingkat, ada yang meningkat. Menanggapi kondisi adanya jenazah yang dihanyutkan di sungai demi menuju tempat permakaman umum. Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Agus Istiqlal, telah memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menganggarkan pembangunan jembatan penghubung antar permukiman dan tempat permakaman umum di Desa Pemberihan Kecamatan Bangkuna. Berhatiin baru, Subiantor, datang ke saya, dia melaporkan kepada saya agar bubati merestui pembangunan jembatan lewat DIT, lewat-lewat anggaran desa. Tetapi tadi saya telepon, enggak kuat karena anggaran itu di atas 500 mungkin 600, sehingga saya panggil ke hadis PU untuk menganggarkannya. Karena itu mudah-mudahan setelah anggaran kita berjalan, jembatan warga kekuburan itu akan kita kuat. Lewatnya lebih kurang 2 meter sengah dan banyaknya lebih kurang 20 meter. Warga tentu berharap pembangunan benar-benar terrealisasi, karena terkadang aliran sungai beberapa kali tak bisa dilewati karena faktor cuaca. Sehingga menghambat aktivitas warga, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan. Rian Evinarta, Kompas TV, Pesisir Barat, Lampu.